Polda Sulawesi Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang disamarkan menggunakan perangkat modem wifi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Eko, Wagianto mengatakan, narkoba jenis sabu, ekstasi, dan ganja tersebut dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang dari Bali menuju kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil temuan terdapat 34 paket sabu yang berhasil diamankan oleh petugas. Selain itu petugas juga berhasil mengamankan dua orang tersangka yaitu A dan SM di mana tersangka SM merupakan pegawai honorer di kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Diawali informasi bahwa ada pengiriman melalui paket pengiriman yaitu lewat JNE bahwa di dalam kotak wifi, antena wifi itu ada sabunya. Kita lidik ke sana di pengiriman ke kantor Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian ada pendegah honorer atas nama SM yang kemudian bersama dengan barang bukti kita tangkap dan kita gelidah serta kita alamankan. Kemudian kita kembangkan bahwa pengiriman ini hasilnya dari Bali. Saudara A yang saat ini sedang diperiksa. Maka tinggal kita ke sana langsung mendapati barang bukti yang ada di bawah ini. Ada 34 paket, kemudian ada juga ekstasi, ada ganja, dan perangkatan untuk timbangan dan bongnya. Kita bawa kembali ke sulut dan kita proses sulut di sini untuk mempertanggapkan perbuatannya. Dari Sulawesi Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.